bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang benar bermadhab itu baik karena dengan bermadhab kita mudah mempelajari fikir tetapi yang dilarang adalah fanatik madhab paling kerennya sebagian ulama mereka tidak fanatik madhab tertentu maka ketika kau mengatakan saya ikut Bukhari tidak mengikut syafi'i anda waras atau tidak imam malik punya murid imam syafi'i imam syafi'i tidak bermadhab imam malik dia belajar imam malik tapi dia punya madhab sendiri kenapa ada perkara-perkara yang diajari oleh imam malik dia tidak setuju jadi kalau anda belum bisa sedikitnya sebarisnya dari imam syafi'i ini punya jangan mempersaalkan tentang keulamaan jadi anda sebarisnya dari kalimat hafalan syafi'i belum bisa menyalahinya maka jangan pernah mencela beliau dan merendahkannya itu luar biasa itu apalagi merendahkan sahabat itu keterlaluan paham? imam syafi'i punya murid imam ahmad apakah imam ahmad bermadhab imam syafi'i? jawabannya tidak ada perkara-perkara yang disampaikan imam syafi'i tidak disuju oleh imam ahmad maka dia pun punya madhab sendiri yang penting yang diwajibkan oleh Allah adalah kita beramal dengan dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama Ustaz Firanda belakangan ini bikin heboh dunia maya atas pernyataannya yang penuh kontroversial tak heran aksi penolakan kajian ceramah Firanda Andirja Abidin LCMA yang dianggap telah menyebarkan ajaran Wahhabi terus menjadi perbincangan hangat di media masa hal itu mendapatkan kritikan pedas dari Ustaz Abdus Somad dan Ustaz Adi Hidayat lantas bagaimana kritikan dari Ustaz Abdus Somad dan Ustaz Adi Hidayat simak ulasan lengkapnya berdayakan nonton sampai selesai agar tidak gagal paham sebelum lanjut video ini bagi kalian yang baru gabung di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu ayo kita bagi informasi penting berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini ternyata al-imam al-muzani tidak fanatik buta kepada imam syafi ada beberapa pendapat-pendapat dia yang menyelisi imam syafi secara madhab dia madhab syafi tapi dia tidak fanatik imam syafi itu nasir sunnah penolong sunnah hadis berapa banyak orang yang apal hadis tapi tidak faqih berapa banyak yang bawa hadis apal hadis tapi tidak faqih tidak mengerti isinya tapi imam syafi dia ahli hadis dia ahli fiqih dia ahli raih dia ahli sunnah oleh sebab itu maka dia bergelar nasir sunnah penolong sunnah oleh sebab itu ulama besar sekali berimam jalaluddin abdul rahman as suyuti hafiz tumi atai alfa hadis hafal 200 ribu hadis tapi dia tetap di akhir namanya jalaluddin abdul rahman as suyuti as syafi'i bermazhab syafi'i saat itu ribuan warga membuarkan kajian ceramah agama yang akan disampaikan ustadz firanda tak hanya itu majelis ulama kota bandar aceh juga menolak kedatangan firanda dengan mengeluarkan surat edaran tentang penolakan kedatangan ustadz firanda nah dalam hal ini ketua majelis pemusyawaratan ulama atau mpu aceh profesor haji muslim ibrahim mengungkapkan pendapat katanya dia tak begitu mengenal sosok ustadz firanda namun ceramahnya di youtube yang mengatakan ayah dan ibu beserta kakek nabi masuk neraka merupakan ajaran wahabi di negara yaman profesor menjelaskan masyarakat harus kembali kepada asal yang perlu diketahui ajaran salafi merupakan pengembangan ajaran dari ulama-ulama lama termasuk sahabat nabi sedangkan wahabi adalah aliran muhammad bin abdul wahab di negara saudi negara saudi sampai saat ini menganut ajaran wahabi namun aliran wahabi di saudi mengatakan mereka akan mengembangkan ajaran lama yang dianut ulama dan sahabat nabi selain itu yang kedua di indonesia ada penganut ajaran wahabi tetapi wahabi yang dibawa dari negara yaman sedangkan pengikutnya berasal dari sejumlah negara seperti indonesia dan termasuk aceh wahabi yaman ini diajarkan sejumlah hal diantaranya bapak dan ibu nabi masuk neraka sehingga masyarakat harus paham dan dapat membedakannya ungkap ketua mpu aceh yang sering disapa abu pada media ini saat dijumpai di kantornya abu menjelaskan menurut ahli sunnah wal jemaah mereka juga tidak tahu persis permasalahan ayah dan kakek nabi masuk neraka namun ada ayat dalam al-quran yang mengatakan ada waktu kosong waktu kosong itu jika kita artikannya itu waktu setelah nabi isa tidak ada dan nabi muhammad belum lahir jelasnya sebab itu aliran yang mengatakan ayah kakek beserta ibu masuk neraka merupakan kelompok wahabi yaman di aceh kita sudah sepakat menetapkan dalam akhidah hanya boleh ahli sunnah wal jemaah tetapi dalam ibadah-ibadah sehari-hari ada empat madhab yang boleh dipegang yaitu madhab safi'i, madhab hanafi, dan madhab hanbali selain itu tidak boleh mengikut pelajaran lain tegas abu selain itu ustadz firanda mengatakan di salah satu video di youtube bahwa bermadhab itu tidak wajib hanya bagus saja kemudian dia mengungkapkan kalau dalilnya adalah imam al-bukhari ada yang bertanya bagaimana menjawab orang yang mengatakan sebenarnya engkau madhabnya apa kita bilang bermadhab tidak wajib bermadhab itu bagus ya tetapi tidak wajib untuk bermadhab dalilnya imam bukhari bukan bermadhab dari salah satu imam yang empat dia punya madhab sendiri ya dia punya madhab sendiri ya sekarang kita sedang belajarnya madhab siapa? madhabnya imam al-bukhari ya yang benar bermadhab itu baik karena dengan bermadhab kita mudah mempelajari fikir ya tetapi yang dilarang adalah fanatik madhab fanatik madhab oleh karena sebagian ulama mereka tidak fanatik madhab tertentu imam malik ya punya murid imam syafi'i imam syafi'i tidak bermadhab imam malik dia belajar imam malik tapi dia punya madhab sendiri kenapa ada perkara-perkara yang diajari oleh imam malik dia tidak setuju paham? imam syafi'i punya murid imam ahmad apakah imam ahmad bermadhab imam syafi'i? jawabannya tidak ada perkara-perkara yang disampaikan imam syafi'i tidak disuju oleh imam ahmad maka dia pun punya madhab sendiri ya yang penting yang diwajibkan oleh Allah adalah kita beramal dengan dalil al-quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama imam al-bukhari tidak bermadhab kepada imam yang empat dia punya madhab sendiri dan dia melanjutkan kalau kita sekarang belajar madhabnya imam al-bukhari memang bermadhab itu baik agar kita mudah mempelajari ilmu fikih akan tetapi fanatik madhab itu yang tidak baik makanya ulamak terdahulu tidak ada yang berfanatik madhab imbuh dia kemudian dia menyampaikan bahwa imam syafi'i berguru kepada imam malik akan tetapi tidak mengikutinya imam ahmad berguru kepada imam syafi'i akan tetapi tidak mengikutinya intinya kita melakukan amal yang dianjurkan oleh al-quran dan as-sunnah namun hal itu semua disanggah oleh ustadz abdus somad dan ustadz adi hidayat ustadz abdus somad mengskakmed firanda dengan mengatakan bahwa imam al-bukhari termasuk muridnya imam syafi'i saya ikut imam bukhari tidak mau ikut imam syafi'i bukhari itu punya guru mas gurunya siapa? Ahmad bin Ambal Ambali Ahmad bin Ambal punya guru gurunya siapa? syafi'i maka ketika kau mengatakan saya ikut bukhari tidak mengikut syafi'i anda wah rasa apa enggak? imam syafi'i itu nasiru sunnah penolong sunnah hadis berapa banyak orang yang hafal hadis tapi tidak faqih rubba hamili fiqhin wairu faqih berapa banyak yang bawa hadis hafal hadis tapi tidak faqih enggak ngerti isinya tapi imam syafi'i dia ahli hadis dia ahli fiqih dia ahli raih dia ahli sunnah oleh sebab itu maka dia bergelar nasiru sunnah penolong sunnah karena imam al-bukhari muridnya imam Ahmad bin Ambal sedangkan imam Ahmad bin Ambal adalah muridnya imam al-syafi'i maka ketika anda mengatakan saya ikut imam al-bukhari tidak mengikuti imam al-syafi'i anda waras atau tidak imam syafi'i itu penolong sunnah atau hadis tidak cuma itu beliau ustad adi hidayat juga membungkam para antek wahabi beliau mengatakan bahwa imam al-bukhari termasuk muridnya imam al-syafi'i dan juga bagi yang mengatakan bahwa kunud itu bid'ah imam al-syafi'i dan imam al-bukhari itu kunud juga jangan salah kata beliau imam al-bukhari al-bukhari itu termasuk muridnya al-syafi'i imam al-bukhari hati-hati rujukan hadis sahib kalau anda misalnya ambil yang Malaysia, sebagian besar Indonesia di Filipina dan sebagainya itu umumnya rata-rata al-syafi'i bismillahnya dijaharkan bismillahirrahmanirrahim kalau subuh pakai kunud hati-hati imam syafi'i kunud imam al-bukhari itu kunud jadi kalau misalnya anda tidak kunud hati-hati jangan langsung mengungkapkan oh bid'ah yang kunud nih salah yang kunud nih imam al-bukhari kunud anda nyebut imam al-bukhari kunudnya anda salah tapi hadisnya anda ambil agak bingung tuh kunud itu salah kunud bid'ah tapi anda berhujah dengan hadis al-bukhari belajar dulu juga cek dulu termasuk yang tidak kunud jangan dipersoalkan punya dalil juga jangan-jangan anda ambil sesuatu yang tidak anda ketahui jadi kita pelajari dulu ya berikut ulasan kami dalam video ini silahkan simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah terima kasih terima kasih semuanya telah menonton video ini jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax